Tidak seperti pasar pada umumnya yang banyak aktivitas jual-beli. Pasar TPID II Dreamland Tajung Riau terlihat sangat sepi. Hampir tidak ada aktivitas jual-beli di sini. Lengkapnya, fasilitas di pasar ini tidak menjamin pasar beroperasi lebih lama lagi. Hampir semua lapak dan kios di pasar ini tidak dioperasikan oleh pemiliknya. Saat reporter Batam TV menyambangi pasar yang dikelola oleh pemerintah kota Batam ini, hanya terlihat beberapa lapak yang digunakan. Pasar TPID II Dreamland Tajung Riau diresmikan awal tahun 2021 oleh Pemko Batam. Pada awal diresmikan, pasar ini masih ramai aktivitas jual-beli. Namun sayangnya, kondisi tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja. Dari penuturan beberapa pedagang yang masih bertahan, keberadaan beberapa pasar kaget di sekitar pasar TPID membuat pasar yang berlokasi di Tanjung Riau ini mulai sepi. Karena pembeli lebih memilih berbelanja di pasar kaget. Akibat kurangnya pengunjung, membuat pedagang yang dulunya beraktivitas di pasar ini memilih berjualan di pasar kaget dan tempat lain. Ya, karena itu karena dengan persaingan dengan pasar kaget saja. Karena apa? Saya tengok pasar kaget itu di mana-mana ada. Dan lagi-an pasar ini bisa jadi sepi. Kalau bisa, disuruh semua pedagang pasar kaget masuk ke sini semua, bergabung, bagaimana yang terbaik. Di pasar TPID Dremendiri ini sejak kapan sepi seperti ini? Bisa dikatakan tutup? Mulai gabung saja, itu cuma ramainya tiga bulan. Cuma ramainya tiga bulan? Habis itu nggak ada lagi. Memang langsung sepi pengundang. Boleh cek sendiri. Selain kalah saing dengan pasar kaget, kurangnya keseriusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam mengelola pasar TPID Tanjung Riau, membuat para pedagang hengkang dari pasar ini. Bagus-bagus, insya Allah pasarnya ramil. Fasilitas oke, tempat memadai parkiran luas. Harapan kami sebagai berdagang sebenarnya kurang keseriusan saja. Untuk pihak pengelolaan, untuk mengelola pasar ini. Saya yakin kalau ini diseriusin pengelolaannya. Saya yakin ramai. Orang banyak ke warga sekitar sini, maksudnya perumahan-perumahan sekitar sini. Cuma lantaran ini kayak apa ya, kayak dibiarkan lah. Dibiarkan situ-situ lah, pedagang mau wangu sendiri-sendiri. Jadi nggak ada ibarat apa ya, mas. Usahanya untuk biar pasar ini dikunjungi masyarakat atau bikin event. Pedagang berharap pemerintah lebih serius mengelola pasar ini dan mencarikan solusi agar pasar TPID II Dreamland Tanjung Riau kembali banyak dikunjungi pembeli. Tim Batam TV dari Batam melaporkan.